Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rinaldi dari Ponorogo Pak Ustadz saya mau bertanya nih Bagaimana sih pandangan Islam Mengenai hukumnya merokok Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku terkait tentang rokok Dalam pandangan Islam ini Sampai detik ini Itu masih terus menjadi wilayah perdebatan Nah ada beberapa ulama kita Tapi ini cukup sedikit sebetulnya Yang memahami bahwa rokok itu sebuah kemubahan Boleh-boleh saja Dengan dasar satu ayat Wa'ladhi kholakolakumma fil ardi jami'ah Bahwa bumi dan seluruh isinya Ini diberikan kepada Allah Oleh Allah kepada kita Dan diminta untuk memanfaatkannya Nah disini tidak ada nas yang jelas Bahwa rokok itu dilarang Karenanya kembali kepada kaedah hukum asal Bahwa kalau tidak ada yang dilarang Maka semuanya boleh-boleh saja Yang kedua memandang bahwa rokok ini terhukumi dengan makroh Karena orang kalau merokok itu cenderung akan bau mulutnya Nah sebagaimana orang makan bawang itu juga akan mengeluarkan bau yang tidak sedap Maka makroh memakan bawang Karena rokok ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap terhadap orang di sekelilingnya Maka sungguh dia juga terhukumi makroh karenanya Lalu yang ketiga ini yang menjadi pendapat mayoritas diantara seluruh ulama bahkan Imam Shafi'i pun Apa itu? Bahwa rokok itu terhukumi haram Apa maksudnya para ulama-ulama yang bermadab Shafi'i menghukumi rokok haram ini Dikarenakan jelas rokok itu merugikan Dalam hal ini merugikan kesehatan Kesehatan siapa? Kesehatan orang yang merokok Karenanya jelas Kita dilarang untuk membunuh diri kita Kita dilarang untuk merugikan diri kita Karena kalau kita rugi maka kita tidak akan bisa dekat kepada Allah SWT Yang kedua dasarnya mengharamkan ini Karena rokok itu juga mengganggu lingkungan sekitarnya Dan ingat sesuatu yang menzelimi orang lain Membawa kerugian kepada orang lain Jelas dalam Islam juga dilarang Nah karenanya Kalau Anda adalah seorang perokok Berfikirlah bahwa sungguh sebetulnya itu merugikan diri Anda sendiri Tidak akan Anda temui satu dokter pun yang menyampaikan rokok itu bermanfaat Dan juga merugikan orang di sekitar Anda Kembali kepada Anda Terhukuminya mubah Makruh dan haram Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh